In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi isanin ila yaumidin amma abad Pemirsa yuwitaidu rahimani wa rahimakullah Kita masuk bahasan baru tentang sujud syukur Paslun fi sujudi as syukri Pasal tentang sujud syukur Sujud syukur adalah Satu sujud seperti jutilawah Dari sisi niat takbir dan taslin Maka dia berniat sujud syukur Dan takbir Takbir untuk ikhram wajib Kemudian takbir Untuk turun sujud Dan takbir untuk naik Bangkit dari sujud sunah Sebagai kena dibuat sujud tilawah Kalau takbir Untuk turun menusut sujud Dan takbir bangkit dari sujud Maka hukumnya sunah Bukan rukun Yang rukun yang takbir watul ikhram Takbir watul ikhram Ini sujud Satu kali ya Sujud syukur Sujud syukur Itu adalah sujud satu kali Sajedatan Wahidatan Kasajedat itilawah Min hai suniat Min hai suniat Watakbir Wataslim Tapi ini nampaknya Gambaran Apa Gambaran pengerjaan Karena Intinya Sudut syukur itu apa Sudut Atau kita katakan Sudut satu kali Ketika mendapatkan Satu Kenikmatan Tertentu Atau tertolaknya Musibah Ininya sujud syukur adalah Demikian Dia dilakukan Seperti Sutilawah Ketika Mendapatkan Satu Kenikmatan tertentu Kenikmatan ini Tidak berulang Dan Atau Terhindar dari Marah bahaya Terhindar dari Musibah Kenikmatan yang Bisa kita katakan Suatu yang Tidak disangka Tidak disangka Baik itu Nampak Seperti Misalnya Dapat anak Melahirkan Anak Meskipun Disebutkan Meskipun Anaknya Mati Yang Sudah Mencapai Empat bulan Kemudian Ada lagi Kenikmatan Misalnya Disontohkan Di Besural Karim Datangnya Orang Yang Hilang Ada orang Sudah hilang Lama Tau-tau Datang Nah ini Contoh-contoh Kenikmatan yang Bisa Dijadikan sebab Untuk melakukan Sudut Syukur Kemudian Sembunya Seseorang Yang sakit Sembunya Sudut Syukur Atau Misalnya Atau Misalnya Sesuatu Yang Batinah Baik Zahirah Atau Batinah Misalnya Mendapat Satu Ilmu Memahami Satu Ilmu Dan Seterusnya Ini Menjadi Sebab Disunahkannya Sudut Apa Syukur Disunahkan Syukur Itu Ada Tiga Hal Sebab Yang pertama Yang kedua Yang kedua Kemudian Rukyatu Fasik Ya Bisa kita Kata Tulis Asbabu Sujud Syukur Yang pertama Mujumu Anikmah Dua Indifau Nikmah Dan Yang ketiga Rukyatu Fasik Terdia Diantara Sebabnya Satu Mendapatkan Satu Kenikmatan Dapat Anak Lahir Anak Dapat Harta Lulus Ujian Lulus Sekolah Dan Seterusnya Atau Bisa juga Tertolaknya Marabaya Selamat Dari Tenggelam Ini mau Tenggelam Selamat Selamatkan Sembuh Dan Seterusnya Tadi Sudah Disebutkan Ya Di antara Dari Nabi s.a.w. bersujud menyukur bersujud ketika ada risalah dari Ali bin Abi Talib dari Yemen surat tentang Islamnya Hamdan maka ini satu kabar gembira kenikmatan kemudian juga diriwetkan dari Arfajah beliau melihat seorang laki-laki ada zamana satu sakit atau catat dan sudut di rewet Bukhari ketika diberi kabar bahasanya kabar gembira bahasanya Allah menerima tobatnya maka beliau menyukur sudut menyukur sudut nah tadi disebutkan kenikmatan ini kenikmatan yang tadi tidak bukan mutadadid ya bukan apa bukan kelimatan baru tapi keluar dari ini kenikmatan yang mustamiroh maka tidak dianjurkan sudut sawi kenikmatan yang apa terus menerus misalnya sehat kita diberi sehat sekarang sehat besok sehat besok sehat nah ini apa kita sujud sujud apa syukur terus maka tidak ini kenikmatan yang kenikmatan mustamiroh kenikmatan mustamiroh kemudian kecukupan kita kecukupan hari ini kecukupan tidak miskin besok tidak miskin besok tidak miskin itu suara yang istimror maka tidak disunakan sudut sahwi karena nanti ini akan menghabiskan umur ya seperti terus kemudian jadi disebutkan yang sebab yang kedua adalah terhindarnya dari apa dari musibah dari marah bahaya terbebas dari marah bahaya di di apa marah bahaya yang tidak disangka-sangka misalnya tidak tenggelam tidak jadi keruntuhan dan seterusnya di pusrah al-karim disebutkan walau dommaila sujud sodakotan aw solatan kana awla kalau ditambah sujud ditambah sedekah maka lebih bagus dengan niat bersyukur jadi sujud 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 sukur kemudian juga apa namanya sedekah dalam mereka bersyukur sebab ketiga sebab ketiga adalah liruk yati fasikin melihat orang fasik yang mutajahir binak bifiskihi bifiskihi ini ada koitnya yaitu fasik mutajahir bifiskihi dia terang terangan fasiknya fasik yang mutajahir bifiskihi contoh kafir orang kafir kan terang terangan kemudian apa kotik torik kotik torik apa penyamun begal ini dia terang terangan dia terang terangan melakukan kemaksiatan atau mustatir tapi musir jadi mutajahir atau bisa mustatir 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 musir walau ala sahiroh jadi melihat orang fasik melakukan kefasikannya yang terang terangan terangan dia terang terangan pembegal perampok pembunuh yang terang terangan penjambret atau yang sembunyi sembunyi tapi terus menerus meskipun dosa kecil maka ketika melihat itu disunahkan untuk sujud sujud syukur disunahkan sujud syukur di redaksi matan mutajahir zohiron di al-hadi al-mari disunahkan sujud syukur karena melihat orang fasik secara mutlak baik itu mutajahir atau tidak hiasan kepada sujud nabi sallallahu melihat orang yang diuji terkena ujian alasannya apa diuji kena musibah kemudian ini ada orang berbuat fasik itu disamakan dengan terkena ujian musibah dunia misalnya karena musibah agama lebih berat daripada musibah dunia daripada musibah badan maka bersujud kenapa susukur karena selamat dari ujian din agama ini orang berbuat maksiat terang-terangan kita lihat kita melihatnya maka kita susukur susukur bersukur kenapa terhindar dari marabaya terhindar dari marabaya marabayanya apa itu ujian agama kesesatan kemaksiatan sebagaimana susukur ketika melihat orang lain terkena musibah dunia musibah badan baik ini alasan sujud syukur adalah karena bersukur dirinya terselamatkan dari musibah dunia badan atau musibah din agama itu kemaksiatan di pusur ala karim disebutkan wa ingkana wa ingkana huwa fasikon bifiskin akhfu min fiskihi meskipun dia juga fasik baik fasikannya lebih rendah dari kefasikan orang yang dia lihat jadi misalnya si fulan ini berbuat kefasikan melihat zahid zahid berbuat kefasikan kefasikan zahid lebih berat maka si fulan karena kefasikannya lebih ringan dia sudut syukur bersyukur karena kefasikannya lebih ringan tidak melakukan kefasikan yang berat yang dilakukan oleh zahid sama-sama fasiknya tapi yang melihat kefasikannya lebih ringan nah kalau tidak demikian di pusur ala karim disebutkan kalau misalnya yang melihat kefasikannya lebih berat ya dia tutup dikatakan sajadah zahid lahu sujud untuk memperingatkan yang berbuat kefasikan tadi jadi dengan berbuat seperti dengan sujud diharapkan dia sadar sadar akan kesalahannya kemudian bertobat nah demikian masih ada beberapa masail insyaAllah kita selesaikan di pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati